bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini teman-teman cara mengatasi jagung bule untuk pertama-tama biasanya jagung bule itu dikarenakan tanah terlalu lembab biasanya banyak jagung bule itu pada waktu nanam jagung selesai panen padi jadi tanah masih lembab itu bisa terjadi banyak bule atau putih-putih jadi untuk mengatasi pertama-tama kita waktu nanam sebaiknya masih kecil kita kocor pakai pupuk ya jadi kita kocor saja pakai pupuk ya jangan dipaksakan diairin karena habis panen padi itu tanah masih lembab ya jadi mudah menjamur akhirnya akhirnya kalau kita kita paksakan pakai diairin sama pupuk akan terjadi akarnya menjamur jadi jadi masalahnya di situ ya saudara-saudara jadi awal kita tanah masih lembab sebaiknya kita kocor saja pakai pupuk ya tunggu lemah mengering ya kita kocor saja tunggu lemah mengering atau retak-retak ya baru kita airi biasanya terjadinya yang pengalaman saya dulu-dulu begitu ya jadi saya pakai dengan cara ini ya tidak ada boleh ya ada ya tapi jarang-jarang karena musim curah hujan masih tinggi ya bahkan saya ada boleh bisa kembali hijau lagi ya bisa normal lagi di waktu masih kecil saya ada boleh saya kasih obat pakai pegasus ya sama fungisida ya pakai skor akhirnya pulih karena untuk fungisida itu untuk pengendalian jamur ya teman-teman jadi akhirnya pulih saya mencobanya dan ini hasilnya ya teman-teman dan hasilnya kembali normal dan buahnya pun besar-besar ya teman-teman ini jagung jenis pertewi tiga ya teman-teman bisa dituakan dan bisa untuk sayur ya teman-teman bisa untuk dibakar juga untuk bakaran itu hasilnya pun lumayan dan jarang yang bule dan ini saya mencoba pakai tanam ukuran antena ya jarak sebelah ini satu meter dan ini ukurannya 40 hasilnya pun lumayan bagus dan yang bule kembali normal besar-besar ya teman-teman oke ya teman-teman saya ini saja ya teman saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh